Jangan lupa, Ngobar, 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 Altu85 Selamat sore, kita ketemu lagi di Ngobar, Altu85 Sore hari ini, tanggal 6 Juni 2021 Dan kali ini kita bicara tentang Back to Nature dari Tri Ardhani Nah ini cerita yang seru sebetulnya ya Karena cocok banget di usia-usia seperti sekarang ini Kita bicara mengenai Back to Nature Cuman ternyata rata-rata pada ketakutan gitu Om Tri Pada ketakutan kalau udah bilang masalah penyakit gitu kan Terus masalah obat gitu mereka pada ketakutan Masalah terapi segala macem Nanti Om Tri bisa jelasin ya Secara rinci seperti apa sih gitu ya Supaya kita gak takut lah segala macem ya Oke, saya coba bacain dulu ya Tri Ardhani, dulu SMA 7 sama kita semua Lulus tahun 1985 Dulu kelas 1, kelas 1nya kelas 1G ya Eh, 1-6 apa 1G? 1-6 ya 1-6 Kelas 2, 2 IPA 1 Kelas 3, 3 IPA 1 Berarti sekelas terus ya kita dari kelas 2 ya Tri Ardhani Iya Oke, terus lulus SMA Kegiatannya kuliah di IGIP Jakarta Rawa Mangun Lalu, Alhamdulillah Mendapat kesempatan belajar di Beijing Nah, nanti bisa diceritakan belajar apa di Beijing Terus sekarang tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Sudah berkeluarga Alhamdulillah sudah memiliki 4 orang anak dan 1 cucu Kegiatannya saat ini profesi sebagai pendidik dan penguji akupunktur nasional Jadi, pekerjaannya adalah konsultan dan terapis holistik Ya, pasti banyak banget panggilan-panggilan ya sebagai narasumber untuk seminar ya Untuk webinar kesehatan ya holistik Oke, baik langsung saja kita temui Tri Ardhani Silahkan Om Tri Ardhani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Mohon maaf ini terlambat Habis ini agak susah ini mencari sinyal Jadi, ini di Ruko ini Karena di kamarnya saya terlambat yang enak Ternyata pijakannya Kurang orang usia Ini terlambat yang di tempat di Ruko Ini Ruko punya teman yang sangat sering Tingannya lebih baik Baik, apa Sebelum kita masuk ke hadama Ya, sedikit mungkin sekilas tadi apa yang disampaikan Kenapa sampai akhirnya tertarik belajar Belajar aku puntur Sebetulnya itu awal mulanya dulu Karena orang tua saya sakit Orang tua sakit Kemudian Waktu itu sudah banyak Berintiar Berintiar melalui pengobatan medis Pengobatan macam-macam lah Tapi ya Alhamdulillah Allah kasih jalan Orang tua saya itu Ketika itu sangat terbantu Ketika ditangani Dengan terapi holistik Dalam hal ini dengan Tradisional Chinese Medicine Dengan PCM Nah, itu yang salah satu yang Menarik buat saya Mendalami aku puntur Terus terang, ini satu hal yang Agak terbalik mungkin ya Kalau saya boleh cerita sedikit Kalau orang kebanyakan Belajar ilmunya dulu Baru kemudian praktek Begitu ya Tapi kalau saya itu justru Dengan dunia Aku puntur atau PCM ini Praktek dulu Begitu ya Praktek dulu Jadi lebih banyak dulu Apa Aplikasi menjadi Tim asisten Saya dulu tim asistennya Pak Hembing Ketika beliau masih hidup Kemudian Baru setelah itu Saya mendalami Mendalami Aku puntur Jadi waktu Jadi adikannya Pak Hembing Saya tidak tahu apa-apa Karena Pak Hembing itu Menutup ilmunya Kenapa menutup ilmunya Karena saya Hanya disuruh Terserah ini Tusuk titik ini Tusuk titik ini Tusuk titik ini Tapi saya tidak pernah dikasih tahu Kenapa harus ditusuk itu Apapun Hanya sebatas Jadi Tadalah Tusuk titik Tapi akhirnya Kita berpikir Kalau Kalau Begitu aja Kita akan bisa Berkembang Akhirnya Saya Belajar Dan Alhamdulillah Pak Hembing Ketempatan Untuk belajar Di Beijing Untuk Aku puntur Baik Teman-teman sekalian Ada satu hal Mungkin yang Apa Kita slide Sebentar Buat ini Berarti Teman-teman sekalian Kalau Boleh kita Ibaratkan Kita itu Sebagai Manusia Itu ya Kita itu Sebagai Sebuah Batu baterai Batu baterai itu Ada Tutup Positif Dan ada Tutup Tidak Sebetulnya Tubuh kita Seperti itu Ada Sisi Positif Ada Sisi Negatif Ada Sisi Yang Bersifat Agresif Ada Yang Bersikap Pasif Ada Dalam Bahasa Cina Ada Yang Ada Yin Ada Panas Ada Dingin Tapi Dalam Konsep Energi Atau Dalam Bahasa Cina Disebutnya Chi Seseorang Itu Sehat Ketika Mereka Punya Energi Yang Bagus Persoalannya Kan Kita Usianya Sudah Sudah Di atas 50 Semuan Kalau Kita Sudah Di atas Usia 50 Ini Dalam Pantangan PCM Sebetulnya Energi Yang Kita Miliki Sudah Dalam Tanda Kutip Energi Sisa Energi Sisa Energi Yang Kurang Kurang Maksimal Karena Maksimal Sudah 48 Itu Sudah Full Kalau Sudah 50 Atas Sampalagi Kita Sudah 55 Itu Energi Yang Kita Miliki Sudah Sudah Berkurang Sudah Berkurang Karena Kita Harus Pandai Pandai Mengatur Aktivitas Asupan Makanan Asupan Makanan Perlu Diatur Karena Organ Di Dalam Tidak Sudah Tidak Seperti Waktu Mudah Makan Apa Saja Oke Makan Sob Buncut Oke Makan Kambing Oke Ketika Usia Kita Sudah Sekarang Makanan Ini Harus Extra Sekali-Sekali Boleh Makan Yang Enak Enak Tapi Sekali-Sekali Jangan Sekali Pandi Sekali Sore Jadi Sekali-Sekali Sebulan Sekali Boleh Makan Makan Enak Yang Lain Kita Usahakan Asupan Asupan Makanan Minuman Yang Bagus Untuk Kesehatan Kita Yang Bagus Untuk Kesehatan Kita Seperti Yang Tidak Membebani Organ Kita Jadi Sesungguhnya Organ Kita Itu Memiliki Keterbatasan Untuk Kesehatan Secara Usahat Sebetulnya Keterbatasan Dalam Mengolah Makanan Contohnya Tarolah Misalnya Yang Menjadi Makanan Kok Beras Nasi Mungkin Ketika Usia Kita Masih Banyak Usia Kita Sudah Mulai Sebetulnya Harus Sudah Mulai Dikurangi Karena Lugos Glukos Pasalnya Tinggi Pada Usia Usia Seperti Sekarang Ini Risiko Untuk Terkena Diabet Itu Besar Salah Satu Yang Bisa Siatasi Adalah Mengurangi Konsumsi Nasi Atau Kita Mengkonsumsi Nasi Misalnya Berat Merah Atau Beras Yang Organik Gulukos Pasalnya Rendah Emang Tidak Enak Tapi Itu Sebagai Pilihan Pilihan Kalau Kita Memang Sehat Begitu Juga Buah Buahan Menjadi Pilihan Pilihan Untuk Substitusi Kalau Kita Melihat Bagaimana Cara Sehat Gaya Rasulullah Sebetulnya Kita Bisa Melihat Bagaimana Beliau Makan Itu Sedemikian Rupa Sehingga Bunya Itu Bisa Terpelihara Sehat Kalau Yang Pertama Kita Lihat Kalau Rasulullah Itu Tidak Pernah Sarapan Berat Tidak Pernah Sarapan Berat Jadi Kalau Pagi Itu Beliau Minum Dan Makan Kurma Sedikit Dan Setelah Itu Beliau Beraktifitas Dan Baru Makan Terangga Makan Yang Karbon Tinggi Itu Ketika Usai Juhur Ketika Usai Juhur Siang Baru Beliau Makan 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 Karbon Tapi Kemudian Sore Harinya Malam Harinya Beliau Juga Garang Sekali Makan Karbon Beliau Garang Makan Karbon Tapi Nasi Roti Jantung Beliau Tidak Makan Jadi Kalau Malam Beliau Banyak Mengkonsumsi Buah Pir Dan Buah Apel Kemudian Kadang Beliau Mengkonsumsi Buah Pin Di Sore Ayo Itu Menunjukkan Sebetulnya Kalau Kita Ingin Sehat Kita Harus Mengatur Pola Hidup Kita Ya Se Seperti Rasul Rumor Manapun Mungkin Formatnya Beda Mengurangi Karbo Mengurangi Karbo Mengurangi Karbohidrat Dan Kemudian Jangan Lupa Kalau Kita Mulai Usia Kita Sekarang Olah Olahraga 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 Tidak usah Yang berat-berat Olahraga Rian Kalau Di Cina Ada Olahraga Pernafasan Tai Chi Tai Chi Itu Latihan Pernafasan Ada Sedikit Geraknya Sedikit Tapi Kita Mengolah Energi Yang Kita Ya Disini Teman-teman Kan Kayaknya Ada Yang Praktisi Si Juga Praktisi Energi Yang Pelatih Yoga Yang Jadi Ada Instruktur Olahraga Misalnya Itu Bagaimana Sebetulnya Menjaga Tubuh Kita Pada Usia Seperti Sekarang Ini Supaya Tetap Prima Tetap Sehat Karena Usia Sekarang Ini Repet Kadang-kadang Jari-jari Sakit Asam Urat Naik Kolesterol Naik Itu Sebetulnya Penyebabnya Adalah Karena Organ kita Sudah Mulai Lemah Organ kita Sudah Mulai Lemah Jadi Ibarat Baterai Baterai Kita Sudah Mulai Soak Kalau Sudah Mulai Soak Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Terlalu Terforsir Sampai Lanjutnya Dia Cepat Cepat Aus Baik Jadi Kalau kita Umpamakan Tubuh kita Itu Sebetulnya Seperti Sebuah Arus Listrik Arus Listrik Itu Mengalir Dari Kutub Positif Kutub Negatif Ini Teori Sedikit Ya Kemudian Ada yang Namanya Arus Elektron Ini Energinya Bergerak Dari Negatif Kutub Positif Aktivitas Aktivitas Kehidupan Kita Itu Sebetulnya Olahraga Latihan Penafasan Untuk Melatih Arus Elektron Sedangkan Asupan Makanan Makanan Yang Kita Asup Itu Adalah Mengatur Materi Materi Makanan Yang Kita Konsumsi Makanan Yang Kita Konsumsi Nah Dua-duanya Ini Harus Bagus Harus Seimbang Makanannya Sehat Kemudian Olah Gerak Kita Olah Fisik Kita Juga Harus Sehat Kalau Kita Makanan Sehat Tapi Kitanya Di kamar Jangan Bergerak Artinya Energinya Akhirnya Tidak Masimal Tidak Selatih Tapi Kalau Orangnya Gerak Terus Bagi Olahraga Tapi Asupan Makanannya Tidak Sehat Itu Tidak 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 Maksimal Kalau Tidak 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 Maksimal Berarti Organ Tidak 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 Dalam Pandangan Pengobatan Tidak Orang Sakit Itu Ada Dua Masalah 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 Pada Organ Atau Masalah Pada Energinya Masalah Panak Energinya Misalnya Orang Yang Vertigo 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 Dalam Pendekatan Penobatan Cina Itu Adalah Gangguan Energi Pada Meridian Lever Gangguan Energi Pada Meridian Lever Nah Kalau Disebut Gangguan Energi Pada Meridian Lever Berarti Orang Vertigo Itu Bermat Salah Terganggu Terganggu Karena Apa Terganggu Banyak Kalau Vertigo Itu Rata-rata Penyebabnya Adalah Pengaruh Angin Angin Karena Kita Mungkin Aktifitas Di Ruangan Atau Mungkin Banyak Di Luar Anak Angin Malam Itu Sering Menyebabkan Seseorang Menjadi Apa Asa Di Kepala Tapi Sesungguhnya Yang Bermasalah Itu Bukan Kepala Yang Bermasalah Bukan Kepala Yang Bermasalah Sebetulnya Adalah Energi Pada Lika Energi Pada Lika Beda Lagi Dengan Nanti Kalau Teman Kepala Juga Di Kepala Kanan Tapi Kalau Migren Itu Masalahnya Pada Energi Pada Kandung Empet Itu Sekedar Ilustrasi Awal Jadi Itulah Masalah Energi Nanti Beda Kalau Masalahnya Arus Listrik Kalau Arus Listrik Itu Berarti Pada Organnya Misalnya Misalnya Tadi Kalau Hati Tadi Kalau Terkenal Energinya Tertibu Kalau Lep Terkenal Organnya Maka Yang Terjadi Adalah Hepatitis Misalnya Serosis Ada Pengerasan Pada Siliper Itu Masalahnya Pada Organnya Empedul Misalnya Ada Batu Empedul Itu Benarnya Ada Masalah Pada Organ Empedul Bukan Pada Energi Bukan Pada Energi Jadi Semua Organ Itu Seperti Oke Mungkin Itu Sekadar Terapi Atau Apa Penjagaan Atau Pencegahan Yang Bisa Lakukan Itu Nanti Sebetulnya Bisa Terlalu Bedar Hana Kalau Kita Ketahui Sejak Awal Sejak Limu Lebih Cepat Penawan Jadi Misalnya Kalau Orang Melalui Vertigo Misalnya Kalau Dia Diketahui Sejak Awal Sebetulnya Mudah Mudah Artinya Obatnya Sebetulnya Hanya Temulawak Temulawak Itu Di Rebus Itu Bagus Untuk Masalah Vertigo Kalau Dia Diketahui Sejak Ini Artinya Baru Awal Awal Kena Tertigur Jangan Terburu Parah Itu Cukup Jangan Namanya Temulawak Tapi Kalau Sakit Kepalanya Lain Misalnya Migren Migren Kalau Migren Tadi Yang Terganggu Adalah Energi Pada Empeduh Energi Pada Empeduh Kalau Dia Baru Masih Dalam Tahap Awal Itu Mudah Pembatannya Cari Jeruk Yang Agak Asem Jangan Yang Asam Jangan Yang Masih Ada Rasa Asam Itu Kalau Untuk Orang Yang Geren Dengan Mengkonsum Jeruk Yang Masih Segar Manis Asem Nanti Inca Migren Sembuh Kalau Masih Di Tahap Awal Tapi Kalau Tahap Yang Lebih Kronis Perlu Tambahan Tambahan Yang Lain Inca Yang Sebetulnya Kalau Lever 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 Cukup Dengan Kemurawat Kalau Lever Cukup Dengan Jeruk Yang Sedikit Masas Misalnya Dimas Lagi Tentang Lever Dengan Tempat Duk Kalau Dalam Tcn Lever Tempat Duk Memasuk Organ Kayu Tapi Nanti Beda Lagi Dengan Organ Organ Lain Ya Mungkin Sampai Disini Silahkan Teman Teman Kalau Mungkin Bertanya Atau Kita Mau Diskusi Kita Silahkan Om Tri Bisa Ditutup Screen Ya Terima 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 Kasih Om Tri Jadi Gini Kalau Nggak Salah Saya Sudah Sampaikan Mohon Maaf Untuk Ngobar Alto Sebetulnya Di Ngobar Alto Ini Saya Menyarankan Untuk Tidak Memakai Share Screen Karena Karena Kasian Teman-teman Sudah Capek Di Hari Weekend Ini Mereka Pengen Santai Pengen Ngobrolnya Santai Jadi Kita Bahasanya Akan Lebih Santai Kalau Ngobrol Ngobrol Jadi Nggak Pakai Screen Oke Tapi Karena Tadi Sudah Ter Apa Sudah Terpasang Jadi Sudah Nggak Apa Oke Kita Lebih Santai Lagi Kalau Kita Ngobrol Aja Gitu Ya Om Tri Ya Oke Saya Coba Tanya Dulu Sambil Teman-teman Kalau Mau Ada Yang Tanya Tolong Disiapkan Bisa Di Chatting Atau Bisa Tanya Langsung Oke Gini Om Tri Kan Kita Balik Lagi Ke Judul Back To Nature Apa Maksudnya Dari Back To Nature Apa Tadi Belum Dibahas Saya Pengen Tahu Dari Om Tri Kira-kira Apa Hubungannya Apa Yang Disampaikan Tadi Dengan Back To Nature Yuk Silahkan Kenapa Tadi Kita Mengambil Tema Back Nature Jadi Kembali Ke Alam Bahwa Sesungguhnya Kalau Kita Boleh Pake Kata Mata Al-Quran Bahwa Semua Yang Allah Ciptakan Ini Sebetulnya Bermanfaat Untuk Kita Bermanfaat Bermanfaat Jadi Semua Itu Sesungguhnya Bermanfaat Dibuat Kita Pohon Tanaman Tanaman Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Sebetulnya Bermanfaat Untuk Kita Untuk Kesehatan Kita Bahkan Bukan Hanya Nutrisi Tapi Back To Nature Itu Juga Berarti Kembali Ke Alam Kembali Ke Alam Dalam Artian Kan Kita Sudah Dari Kecil Dari Hidup Di Kota Metropolitan Yang Penuh Polisi Penuh Back To Nature Itu Bisa Juga Dalam Artian Sesekali Mungkin Kita Berkesempatan Untuk Taruh Kesuasana Bali Ke 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 energi itu baru bisa maksimal kalau kita pernafasannya maksimal pernafasannya maksimal artinya oksigen yang kita hirup itu maksimal nah kalau pada udara di Jakarta mohon maaf yang banyak ramayan atau di luar banyak polusi atau otomatis udara yang kita hirup sudah banyak polusinya kalau sedang banyak polusinya berarti tubuh kita sudah kurang baik meresponnya ya kenapa karena oksigen yang kita hirup itu tidak bersih tapi kalau kita mungkin ya jalan-jalan ke puncak atau kalau ke puncak lalu tergogor terlalu terdiversif atau bogor sekarang sudah jadi patah angkat ya kebanyakan malah jadi kotor ya jadi kotor ya cari apa suasana-suasana baru yang yang lebih segar begitu ya yang banyak pohon-pohonan ya karena disitu kita bisa menghirup apa udara ya Nah itu begginage itu antara lain itu nah ada hal yang menarik lagi sebetulnya kalau kita melihat dari PCM ini kalau kita ingin menghirup oksigen yang maksimal bangunlah di sepertiga malam yang terakhir ya karena kalau dalam pendekatan PCM itu ada yang namanya jam kerja organ jam kerja organ paru-paru itu adanya diantara jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu saat yang bagus kalau kita di rumah kan kalau pagi-pagi belum banyak polusi ya buka jendela muka jendela hidup udara segar ya wuduk kehajur waduh udah cakep ya itu salah satu langkah eh kembali ke kembali ke alam ya menghidup udara yang apa bersih pada padian itu akan memaksimalkan secara energi secara energi ya ya silahkan mungkin temen-temen mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan oke terima kasih ya Om B sekarang kita baca chattingnya ya Om apa obat asam urat Pak Tri asam urat ya asam uratnya ini asam urat macem-macem ya kalau sudah kronis kah atau masih kalau sudah kronis sudah menahun sudah lama saya anjirkan temen-temen mengkonsumsi teripang 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 itu timun laut timun laut ya kalau bahasa orang-orang sekarang kerennya disebutnya jamat 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 itu sebetulnya teripangnya atau timun laut itu bagus untuk temen-temen yang mungkin ada yang mulai ada gangguan di asam uratnya ya kalau diminum rutin saja itu bagusnya ada macam-macem yang ada di pasaran itu ada yang berbentuk kaptur ada yang berbentuk cairan ya macam-macem ya namanya biasanya labelnya gamat gamat atau timun laut ya untuk asam uratnya kalau dia masih apa kalau dia sudah kronis ya itu tapi kalau dia masih baru masih baru tuh artinya belum begitu tinggi atau murat ya itu sebetulnya kita bisa mengkonsumsi nanas nanas ya mengkonsumsi nanas ya tidak perlu terlalu sering ya kalau kalau asam uratnya belum tinggi ya belum tinggi banget cukup setiap 10 hari sekali atau seminggu sekali ya itu kalau kalau dia masih tahap akut ya tahap akut baru-baru ya baru-baru tapi kalau sudah parah ya tadi ya tetapi juga mungkin tambah tadi simon laut ya jawabannya ya Meli Meliana maksud Oke eh makasih ibu Patri eh eh dari wawan Patri mau nanya nih untuk maju sekarang ini kan banyak banget merek-merek maju yang dijual baik di toko kelontong modern mantan maupun di toko erbal nah gua suka bingung yang sebenarnya yang bagus yang jangan disebutin merah-merek iya jadi apa ada satu cara ya sebetulnya kalau teman-teman mau tahu madu-madunya bukan dalam arti madu asli atau apa madu tadi mahal atau tidak ya itu salah satu yang bisa teman-teman menggunakan itu bisa siapkan apa piring kecil ya piring kecil kemudian apa eh berikan apa madu beberapa tetes ya kemudian berikan air ya airnya gak perlu banyak-banyak tapi eh lebih banyak sedikit dari kemudian cukup apa eh piring kecil itu digoyang-goyang sedikit ya kering-kering kering-kering itu goyang-goyang sedikit kalau dia madunya mati yang bagus lagi yang bagus ke dalam arti tidak ada campuran gila ya itu nanti eh tapi tadi goyang-goyang itu dia akan membentuk heksagon ya kalau dia tidak membentuk heksagon berarti ya mohon maaf mati itu madu campuran ya madunya itu madu campuran dan itu terjadi untuk segala jenis madu ya madu yaman madu turki madu ini bukan merek ya madu yaman itu asalnya dari yaman madu turki itu madu yang asalnya dari turki ya atau madu lokal Indonesia kalau dia asli tidak ada tambahan gula atau apa dia ketika ditaruh di kering kecil diberikan apa eh air yang sedikit digoyang gitu dia akan membentuk heksagon ya bagus seperti itu ya berarti ya kalau tidak terbentuk eh itu berarti itu ya yang dikatikan itu ada campurannya ya beberapa bermanfaat ya terima kasih eh Om Tri terima kasih juga Umawan ya jadi inget ya Umawan ya madunya digoyang-goyang ya yang digoyang-goyang terus ada lagi Aji kalau untuk darah tinggi gimana triketnya Oke obat darah tinggi apa nih kalau back to nature apa nih obat darah tinggi kalau darah tingginya masih belum terlalu terlalu parah ya itu gampang aja ya makan timun ya makan timun ya kalau ininya apa bagian ukur itu warnanya jadi gua nah sebetulnya bagian yang paling bermanfaat bagian dalamnya bagian dalam timun itu yang dikonsumsi itu nanti secara bertahap ya darah tingginya akan akan apa berkurang ya memang tidak cepat ya tidak cepat ya kalau mau cepat sebetulnya ada orang pakai blimbing dulu ya tapi ini sebetulnya itu sedikit membahaya ya kenapa berbahaya darah tinggi itu kalau diturunkan mendadak ya mendadak diturunkan mendadak itu juga akan bisa berbahaya jadi seorang tensinya 150 ya misalnya dia konsumsi belimbing dulu kemudian setelah itu tensinya jadi 120 itu bisa berbahaya ya turun dari apa dengan range yang tinggi ya 30 misalnya ya dalam satu hari itu sangat berbahaya pada apa timun seseorang jadi kalau belum parah-parah banget lebih bagus timun ya lebih bagus timun kalau mungkin agak sedikit apa sudah agak lebih parah boleh blimbing tapi blimbing yang biasa aja jangan jadi mulai makan ketimun ya makan timun sama itu maji makan apa blimbing ya oke eh selanjutnya Assalamualaikum Om Tri mau tanya untuk menurunkan kadar kolesterol obat herbalnya apa dari herawati oke ya kolesterol kolesterol itu selalu biasanya berdampingan dengan asam urat itu ya ya kalau asam urat tapi saya anjurkan dengan nanas ya kalau kolesterol kalau kolesterolnya belum parah ya saya sarankan itu makannya brokoli ya kalau belum parah ya brokoli kemudian apa lobak lobak tahu ya yang seperti timun enak di putih itu ya enak di soto ya soto bogor iya soto bogor iya soto bogor ada lobak oke lobak kemudian suaranya pelan sekali gak kedengeran suaranya pelan mixnya jauhnya enggak kok enggak bagus normal oke oke suaranya pelan bud mungkin sinyal mungkin sinyal kali ya suara siapa suara suara siapa suaranya Amtri enggak bagus kok bagus coba coba kamu cek volume di handphone atau volume di laptopnya deh di sini enggak masalah kok Hera suaranya tempatnya tri jelas mungkin kelihatannya di hera punya polumomi oh iya ya oke ya silahkan tempatnya jadi lobak tadi ya kemudian brokoli ya brokoli bagus untuk kolesterol kemudian yang biasa ibu-ibu suka masak apa kemiri kemiri diapain itu dicampur jadi satu di jus oh sama brokoli dan lobak ya brokoli lobak kurang lebih mungkin kalau saya bandingkan ya brokolinya mungkin apa sekitar 50 gram begitu kan kalau lobakoli lobaknya satu satu buah ya yang apa ukuran sedang kemirinya ketiga kemirinya itu tiga kemudian blender blender itu kalau kondisinya belum parah ya artinya nasi kejala-kejala nih kolesterolnya udah hampir 200 misalnya kolesterolnya minum itu seminggu sekali ya minum itu seminggu sekali tapi kalau misalnya kolesterolnya udah dua setengah nih gitu ya kalau kolesterolnya udah dua setengah sudah apa lebih lebih tinggi lagi itu tidak cukup dengan makanan tuh ya harus dibantu dengan aktivitas tuh olahraga ya olahraga ya untuk membakar lemak ya membakar lemaknya olah-olah nafas ya belajar olah nafas belajar taiji mungkin ya atau belajar yoga ya senang ya untuk mengolah tubuhnya ya insyaallah ya seperti itu untuk kolesterol ya jadi sebetulnya kalau kita kembali ke alam itu sebenernya hampir semua apa yang kita keluhkan tuh ada obatnya ya cuma kita kadang-kadang belum belum tahu ya insyaallah oke itu mungkin bisa Hera bisa coba ya makasih Om Tri ya dicoba ya Hera ya jadi besok tuh lobak jangan dibikin soto ya di jus terus diminum oke sama ya sama brokoli cuman baunya agak-agak enak tuh lobaknya eh itu mentah ya berarti itu dalam kondisi mentah ya brokoli mentah lobak juga mentah ya oke enak tuh rasanya tuh oke selanjutnya dari Om Joko Om Tri mohon pencerahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal covid apa ada tips juga untuk get nah silahkan silahkan Om Tri oke ya untuk covid ini sebetulnya ada herbalnya ya yang bagus cuma tapi apa sayangnya memang herbalnya ini banyaknya di Kalimantan di Jawa ada sih mungkin tapi nggak begitu banyak ya nggak begitu banyak jadi obat yang paling bagus untuk kondisi sekarang ini covid ini tuh itu adalah bunga teratai ya bunga teratai kalau orang di apa di pengobatan cainis ya atau kalau teman-teman main ke gelodok ya itu bilang aja herbal bunga lotus bunga lotus terus itu artinya bunga teratai ya bunga teratai ya itu sebetulnya bagus sekali untuk bukan hanya mencegah ya tapi untuk juga kalau tadi kemarin ada ada pasien saya di Lampung itu ya itu dia sudah empat kali disuap selalu positif ya empat kali disuap selalu positif terus kemudian beliau ngontak saya terus saya bilang coba cari apa herbal bunga teratai ya bunga teratai nah setelah dia konsumsi bunga teratai itu selama-selama seminggu ya beliau swipe lagi Alhamdulillah negatif jadi itu salah satu yang paling bagus di samping ada ada sih produk-produk yang lain yang mungkin di Jawa ada ya biasanya kalau teman-teman tahu ada yang namanya cabe puyang cabe puyang atau cabe jawa itu ya orang nyebutnya cabe jawa tapi kalau orang-orang yang apa penjual jamu itu biasanya paham kayak bentuknya seperti cabe gitu ya tapi ada kayak berbiji-biji ya nah kayak berbiji-biji di sisi giri kanannya itu disebutnya cabe puyang ya cabe puyang ya atau cabe jawa itu bagus ya tapi itu kalau masih gejala-gejala awal tapi kalau sudah covidnya sudah positif ya covid ya kalau menurut saya harus bunga teratai di Mogor banyak tuh pohon teratai bunga teratainya diapain ya om bunga teratainya diapain oke ya ini mungkin saya perlu ini ya jadi cari bunga teratai yang belum mekar yang dia apa masih masih kunjuk oke terus dia belum mekar ya kemudian ambil keringkan ya keringkan keringkan itu bisa pakai microwave ya tapi bagusnya dibungkus aluminium foil supaya herbanya tidak rusak ya jadi herbanya dibungkus aluminium foil masukkan ke microwave ya sampai dia apa kering ya nah setelah kering itu kita bisa apa blender kita bisa blender jadi seperti apa serbuk jadi serbuk nah itu yang kita konsumsi setiap hari ya cara mengkonsumsinya biar nyaman itu bisa dicampur dengan cuka apel cuka apel yang ada di pasaran itu tinggal ditambah tadi dengan serbuk dari bunga teratai itu 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 kalau sudah covid ya kalau belum covid kalau belum jadi untuk menjaga stamina kalau tadi kan pertanyaannya menjaga menjaga stamina nya berarti kan sebelum covid ya nah itu apa kalau untuk menjaga stamina nya tadi cenderung saya bilang itu cabe jawa oh cabe puyang itu ya cabe puyang ya cabe jawa itu bagus kalau dia ada gejala asma ada-ada bakat asma boleh ditambah dengan bunga melati bunga melati ya cari bunga melati ya cari bunga melati yang baru mekar ya sedang wangi-wanginya eh eh ya itu direbus ya bunga melati itu eh kurang lebih satu satu genggam lah ini ya satu genggam tangan kita itu eh dicampur dengan tadi ya apa eh cabe puyang cabe puyang tadi eh bunga melati yang ada yang mau butuh gimana gimana Oh yang butuh cabe puyang yang ini cabe puyang yang sudah bentuk serbuk jadi tinggal tinggal di seduh gitu ya oh iya ada ya kalau teman-teman ada yang mau ya tapi kalau melati itu bisa kita cari apa di yang jualan bunga atau apa ya cari melati yang baru ini ya baru mekar gitu ya iya 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 oke ya terima kasih umpi selanjutnya dari Nenden ya ya saya pernah belajar mengenai metode emotional freedom therapy yang digunakan untuk menetralisir emosi negatif dengan cara menekan sore sport apa tuh pertanyaannya apakah keterkaitan antara sore sport dengan emosi negatif source sport ya source sport nah source sport tuh apa tuh udah ini sebelum bicara yang lain ya ya tapi nggak apa-apa itu masih terkait dengan back to nation ya jadi ketika kita belajar tadi ya disebut di FB ya emotional freedom teknik itu sebetulnya kita latihan berpikir positif Hai kenapa sebetulnya karena kalau seseorang eh berpikir negatif ya kecepatan PCM orang yang berpikiran negatif itu selalu jadi buruk sangka saja selalu negatif orang gitu ya itu sebetulnya akan menguras energi kita ya ketika kita selalu wah ini jangan-jangan begini selalu apa berperasaan tak buruk selalu apa itu sebetulnya ketika kita berperasaan tak buruk itu energi kita terkuras ya akhirnya seperti itu jadi kalau di FB itu FB itu kan bagaimana menghilangkan pikiran-pikiran negatif ya adanya rasa ketakutan adanya rasa fobia itu akan diatasi dengan terapi apa eh di FB ini tadi ya terapi emosional freedom teknik ya namanya emosional freedom teknik teknik membebaskan seseorang dari tekanan emosi ya tentu maksudnya disitu emosi emosi yang negatif negatif-negatif energi yang positif Halo Om Rizal ketemu lagi kita nih Alhamdulillah ya bisa jumpa lagi ya eh gimana kabar sehat Om Rizal di unmute unmute dulu oke oke selanjutnya dari Mimi ya herbal untuk diabetes apa ya apakah penyakit diabetes bisa disembuhkan secara total akar bajakan populer di Kalimantan apakah Om Tri sudah pernah menggunakannya untuk pengobatan herbalnya berhubungan gak tuh akar itu dengan diabetes akar bajakah ya oke jadi sebetulnya saya saya mulai dari pertanyaan terakhir dulu ya akar bajakah jadi ini ya mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat pada kawan-kawan yang mungkin jualan yang apa menjual akar bajakah jadi akar bajakah itu memang bermanfaat ya tapi sebetulnya tidak sebombastis tidak sebombastis apa yang dipromosikan dalam tanda kutip begitu ya jadi apa yang dipromosikan kan banyak ini untuk untuk anti-cangkar anti-awak itu macem-macem lah begitu ya artinya dia memang bermanfaat oke ya saya setuju itu bermanfaat ya jadi bermanfaat untuk kesehatan untuk menjaga vitalitas dan sebagainya ya untuk meningkatkan daya tahan itu oke tapi kalau untuk pengobatan sebetulnya dia kurang kurang apa istilahnya kurang efektif kurang efektif untuk pengobatan ya dalam apa penyakit apapun ya lebih sebetulnya saya kalau bahasa bahasa ini dia lebih kepada supplement pelengkap ya oke kemudian tentang diabetes ya diabetes itu kalau dalam pengobatan cina itu dibagi menjadi tiga kategori ya jadi tiga kategori jadi ada diabetes karena kelemahan sansyal ada kelemahan sansyal ada diabetes karena sumpahkan pada sumpahkan pada sumpahkan kemudian ada yang ketiga diabet karena disharmoni sansyal ya ini bahasa cina tuan ya eh yang dua ya yang penyumbatan dan apa kelemahan itu insyaallah bisa disembuhkan ya jadi orang diabet karena kelemahan sansyal itu bisa disembuhkan tapi kalau diabetnya karena disharmoni sansyal itu bahasa bahasa orang awamnya diabet keturunan ya artinya bapak ibunya mungkin dia diabet atau mungkin kakek neneknya ada yang diabet jadi dia diabet turunan diabet turunan itu dalam bahasa cina disebutnya diabet karena dalam kategori disharmoni sansyal nah orang-orang yang seperti itu diabetnya nggak bisa sembuh total jadi apapun yang diobati dengan langkah apapun ya itu sifatnya hanya untuk menjaga supaya dia tidak melonjak terlalu tinggi seperti itu tapi kalau diabetnya itu karena kelemahan sansyal dan karena diabetnya sumbatan tadi ya itu bisa disembuhkan total ya bisa disembuhkan total ya hanya memang terapinya perlu intens ya karena terapinya itu perlu intens dan jangan bosen-bosen terapinya karena yang namanya apapun kur atau terapi holistik ini bukan kayak minum obat dokter kali minum atau kemudian sehat kalau apapun kur itu minimal aja paling nggak 12 treatment kita 12 treatment itu baru satu satu rangka dari satu tapi dari 12 treatment itu biasanya sudah kalau nanti perlu ditingkatkan lagi tidak bisa jambung lagi 12 treatment seperti itu jadi diabet tadi intinya kalau masuk dua kategori dua kategori tadi itu ya lemah apa eh sancal atau sumbatan sancal nah sekarang mungkin saya perlu jelaskan cirinya kalau orang yang lemah sancal orang yang lemah sancalnya cirinya itu dia tepat lapar cepat lapar jadi apa eh sebentar-sebentar lapar sebentar sebentar-sebentar lapar jadi mak akhirnya makannya banyak itu berarti lemah sancalnya lemah ya kemudian ada yang tadi karena sancalnya tersumbat ya kalau sancalnya tersumbat itu dia itu dia eh tidak banyak makan tapi banyak memil hmm tidak makan banyak tapi memil lagi kemana-mana harus bawa cemil sama roti bawa apa begitu ya berapa itu satu jam sekali dia ngemil gitu ya makan maksudnya nggak banyak tapi ngemilnya banyak gitu ya yang ketiga yang karena keturunan tadi bisa jadi dia makannya nggak banyak lemilnya juga enggak tapi gulanya tinggi itu gula karena keturunan itu ya karena tadi ya namanya disharmoni pancaw kalau dalam bahasa cinanya seperti itu oke semoga cukup apa eh membantu ya teman-teman oke ada yang ingin silahkan ada yang pertanyaan lagi bud boleh gue tanya bud budi unmute unmute dulu budi unmute oke ya ya sebentar ya din aku beres yang cat dulu ya sebentar mau nanya obat vitalitas yang manjur ada nggak om nah ini yang biasanya vitalitas itu cewek apa cowok ya ini yang tanya bapak-bapak nih oke itu hijau kali ya nanya hijau om hijau itu nanya tuh oke abis ini baru dina ya ya sebentar ya din oke oke gimana tuh yang vitalitas vitalitas itu sebetulnya ada macam-macam tuh ya dalam arti apa eh apa eh kekuat durasi bahasa durasi durasi atau kencengnya nih bahasanya om hehehe ya itu itu beda-beda resep tuh sebab itu ya kalau kalau babnya bab apa eh durasi Rizal diperjelas Rizal yang mana hehehe hehehe Gita 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 belum 17 ya belum 17 hehehe hehehe kalau bab durasi ginseng itu salah satu yang bagus ya ginseng ginseng ya kalau susah cari ginseng jahe merah jahe merah itu bagusnya dibakar dulu om ya jadi jahe merah dibakar dulu ya dibakar ya baru diseduh tuh pakai air panas ya jadi ya dibakar di bebok jadi ya dipukul-pukul kemudian di jok air panas nah itu bagus cuman memang kalau jahe itu kadang-kadang temen-temen kalau yang lambung ya bermasalah bisa lumayan perlih tuh di lambung ya kalau jahe terlalu pedes ya tapi bisa diakalin ya campurin madu biar gak terlalu biar gak terlalu pedes ya itu contohnya ya itu kalau soal ini ya soal durasi hehehe 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 kenceng ya ini hehehe hehehe kan dimaklumi kan usianya memang udah segitu usia kita berapa om hehehe 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 ya masalahnya kan gini masalahnya kalau vitalitasnya sudah diobati gitu sementara yang pasangannya enggak nah kan yang repot jadi ada pertanyaan lagi nanti ke ketri Ardhani lagi kan gitu hehehe harusnya dua-duanya nih pertanyaannya oke silahkan Um Tri yang ken apa tadi kencrong apa tadi hehehe kalau yang durasi udah udah dijawab hehehe gingseng atau pakai jahe merah kalau yang supaya kencrong pakai apa nah itu kalau untuk yang eee satu itu herbal yang apa eee lumayan bagus mungkin kalau di Indonesia sih banyak sih kapulaga ya kapulaga makanya kalau orang-orang Arab setiap makanannya tuh banyak kapulaganya tuh hehehe hehehe ya kapulaga ya tahu ya kapulaga yang biasa buat nasi kebuli 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 buat shop padang juga kadang-kadang ya di soto padang itu ada ada kapulaganya ya nah ini kapulaganya kita bikin jamu ya artinya nggak dicampur apa-apa ya kapulaganya mungkin dicampur sama eee tadi cabai puyang cabai puyang itu bagus ya karena sebetulnya gini eee ini masalah bapak-bapak mohon maaf loh ya ibu-ibu eh kalau ketika apa eee proses hubungan suami istri sebetulnya yang paling berperanan itu adalah paru-paru ya yang paling berperanan paru-paru ya hujan maaf suaranya jadi ini ya paru-paru nah paru-paru itu butuh rasa pedes makanya rasa pedes itu didapat tadi dari jahe jahe tadi pedes gitu ya nah tambah lagi dengan tadi kapulag kapulaga ya itu untuk apa eee bapak-bapak perlu seperti itu ya tapi kalau untuk ibu-ibu ya untuk ibu-ibu ya karena kita ini kan usianya udah 50 ke atas nih ya supaya ibu-ibu tetap eee kondisinya sehat ya apa siap melayani jahe bapaknya iya itu 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 nggak ada jahe yang bagus tadi tuh ya yang tadi saya bilang apa timun laut atau teripang berarti ini yang khusus buat perempuan ya maksudnya gitu kan ini untuk perempuan ya gajot timun itu gunakan timun laut kemudian eee tapu laga boleh ya tapu laga boleh ya tapi nggak usah dikasih jahe ya itu nanti akan membuat ya mohon maaf apa eee cairan cairan paginanya tuh akan bagus kan biasanya kalau udah usia 50 ke atas itu sudah mulai berkurang ya eee eee cairan apa lubrikasi itu ya nanti kalau eee sudah mengkonsumsi tadi ya timun laut ya dengan tapu laga tadi itu nanti eee cairan lubrikasinya kembali kembali muncul ya ini mohon maaf di sini hujan ya suara saya kedengaran nggak ya masih masih kedengaran om masih kedengaran om oke oke eee eee sebentar tadi masih Dina Dina sebentar ya om Rizal eh tadi pertanyaan om Ajo ya sudah terjawab ya om vitalitas bukan gue ya bukan sekarang eee sekarang eee Dina Dina silahkan ya om ini buat eee nanya sendiri ya kayaknya mungkin om Tri Ardani juga sering banyak sharing aku sering banyak pasaran yang matematik Tri tadi masalah apa ya Tri masalah vertigo ya Tri eee aku juga punya vertigo yang luar biasa maksudnya efeknya kalau menurut kedokteran biasanya dari lambung sama telinga ya Tri tapi kayaknya kalau aku telinga kan enggak ya Tri mungkin dari lambung tapi tadi kalau aku telah ya Tri bilang dari apa limpa ya itu satu terus kedua eee ya dengan terapi-terapi lah dengan banyak gerak ya itu kan Tri tadi udah banyak sih ngulas-ngulas tadi mata untuk vertigo yang kedua Tri nah tadi yang kita bilang mungkin enggak usia nih mungkin hampir rata-rata kita sama ya saya punya Choresterol Tri Gesselerin nah mungkin udah lama karena kita bersepeda olahraga terus mungkin agak hilang eh hilang lah ya tapi tadi eh nah ini sekarang ada di dengkul tri misal jadi kalau kita habis duduk habis kita jongkok habis bangun tidur dengkul kita luar biasa gitu untuk bangun aja terasa ya terasa enggak enak saya pikir tadi eee kalau Choresterol berhubungan dengan asam urat setelah itu saya pikir kemarin itu mungkin asam urat tapi setelah kita cek asam uratnya hanya normal ya suaranya hilang Dina suaranya mati mati maaf ya ya nah terus di dengkul itu tri rasanya sakitnya seperti asam urat apa itu Choresterol gitu sedangkan asam urat kita 6 normal itu tri itu yang aku cuman tanya itu aja sih oke ada dua pertanyaan silahkan Om Tri oke tadi yang pertama tentang vertigo ya 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 jadi vertigo itu penyebabnya memang kalau dalam bahasa Cina ya bahasa pengobatan Cina itu penyebabnya adalah Leva ya tapi kenapa kok dokter menyebutkan vertigo nya dari lambung katanya ya ya seperti itu pertanyaannya ya memang ada kaitannya ada kaitannya jadi kalau dalam bahasa pengobatan Cina itu kita ada mengenal 5 unsur ya jadi unsur lever itu adalah unsur kayu ya sedangkan apa lambung itu adalah unsur tanah ya tanah itu dipengaruhi oleh kayu ya jadi pohon kayu itu kan pohon pohon itu bisa mempengaruhi tanah ya ketika eh pohonnya kering ya pohonnya kering maka eh tanah yang mestinya gembur yang mestinya lembat itu akan ikut kering paham gak kira-kira gambaran saya ya pohon ya pohon ya kalau pohonnya subur ya berarti tanahnya akan lembat ya berarti kan itu nyambung karena pohon itu hidup di tanah ya pohon itu hidup di tanah ketika pohonnya kering berarti tanahnya kering ya tanahnya kering nah ketika tanahnya kering itu dia naik ke atas itu yang menimbulkan vertigo jadi sebetulnya vertigo nya penyebabnya itu karena tekanan dari lever ke lambung nah gitu ya tekanan dari lever ke lambung kemudian naik ke atas ya naik ke atas dan itu akhirnya menyebabkan eh vertigo ya nah emang vertigo ini ada macem-macem apa eh levelnya lah gitu ya dari level vertigo yang paling apa eh rendah ya sampai eh vertigo yang paling tinggi lah seperti itu ya nah itu memang apa masing-masing eh nanti ada ada teknik-teknik ininya ya ada sebetulnya beberapa terapi ya yang bisa dilakukan nanti kalau apa vertigo itu nanti terkait dengan mata juga misalnya ya terkait dengan mata ya jadi kalau kita misalnya eh kacamata kita tidak cocok eh ya itu bisa membuat apa eh pusing kepala kita akan naik ya nah itu misalnya kaitan mata mata dengan apa vertigo ya seperti ini ya jadi nanti herbalnya nanti ya saya akan jelaskan lebih lagi kemudian yang kedua tadi tentang yang eh apakah dikut gengkul gengkul eh lutut ya selerit ke efeknya ketukul oke ya kalau masalah lutut atau persendian itu sebetulnya karena kita faktor U ya ya glukosamin kita sudah berkurang ya glukosamin kita sudah berkurang nah itu sebetulnya obatnya gampang enak lagi hehehe obatnya gampang enak ya obatnya kolangkaling oh kolangkaling ya obatnya kolangkaling ya eh itu kalau bisa setiap hari makan kolangkaling hehehe tapi gak pakai gula ya gak disirpin ya nah tapi gak pakai gula ya kolangkaling ya yang sudah dibersihkan tentunya ya sudah di eee tebus karena kolangkaling itu sebetulnya kalau dia belum bersih dia beracun ya bisa gatal-gatal gila tapi kalau kita beli di pasaran biasanya sudah bersih ya kalau kita beli yang sudah di supermarket biasanya sudah manis ya kalau beli yang sudah manis tuh kita rebus ulang di rumah terus kita konsumsi kolangkalingnya itu kalau rutin saja dikonsumsi eee setiap hari seratus gram lah satu hari seratus gram setiap hari begitu ya itu selama satu bulan aja itu nanti loketnya akan enak ri apa gak bosen om hehehe tergantung ya bikin bikin bosen memang ya hehehe ri dipakai mandu aja kali ya biar gak tawa rasanya ya bener-bener ya mungkin jadi kadang-kadang kan hambarnya juga agak kacau baunya gitu iya iya pakein mandu aja kali ya kaki madu kaki madu sedikit loh kaki madu juga kali jeruk ya jeruk ya jeruk biar enak waduh terus tambahin es waduh tambahin es lagi ya temisnya ya kita itu ya gitu ya hehehe jadi kepikiran nih jadi momennya gitu tuh tambahin es tambahin susu lagi ya kalau enak-enak enak oke ya terima kasih umtri terima kasih Dina sekarang eh Ahmad Rizal ya sama-sama Rizal silahkan hmm ya terima kasih umtri izin nih mau nanya boleh ya omtri kalau kita menderita penyakit asam lambung yang akut eh pengen pengobatan secara akupunktur efisiensi efisiensi itu berapa kali ketemuan ya umtri oke ya kronis atau akut tuh kronis 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 ya selama kita nih dulu eh menghadapi orang tua dulu ya eh kebenaran orang tua saya dulu itu asam lambungnya akut dari mah sampai ke lever pernah terus kita udah udah berusaha mengobati dengan cara akupunktur tiga kali ketua menyerah gak mau diobatin lagi itu sebenernya efeknya terpakai di istri ya oke jadi gini eh akupunktur itu eh semua terapi ya treatment ya untuk hasil terapinya sebetulnya tergantung kondisi pasien tapi pada umumnya kita para terapis itu eh membuat target-target minimal ya target minimal itu biasanya per dua belas kali terapi jadi satu tahap itu dua belas kali terapi jadi ketika dua belas kali terapi baru kemudian di evaluasi nih ya eh di evaluasi apakah apa eh sudah cukup ya apakah mungkin perlu ditambah lagi atau mungkin ditingkatkan nah seperti itu jadi asam lambung ini memang eh masalahnya masalahnya kompleks ya jadi ada dua kategori ini Om Rizal ya kalau kita masalah asam lambung kan kadang-kadang naik ke mulut ya naik ke mulut ya itu kalau dia naik ke mulut itu rasanya asam masih asam ya di lidah di mulut juga ya itu berarti masalahnya memang hanya terbatas asam lambung tapi kalau ke mulut kita sudah rasanya pahit ya rasanya pahit maka itu sebetulnya masalahnya bukan hanya lambung masalahnya itu sudah berbesar ke empat duit nah gitu ya nah kalau masalahnya sudah terang satu itu PRnya jadi dua PRnya jadi dua ya memperbaiki lambungnya sekaligus memperbaiki empat duit ya buat orang sakit empat duit itu yang seperti orang sakit emas seperti orang sakit lambung ya hanya bedanya begini nih saya ambil contoh gini nih orang yang sakit lambung ya misalnya asam lambung nih asam lambung ya bicara kayak om Rizal tanah ini ini habis makan nih jam 7 malam jam 7 malam habis makan ya biasanya kalau dia belum tidur nih jam 10 udah merasa lapar lagi nih jam 10 malam udah merasa lapar lagi padahal jam 7 tadi habis habis makan ya itu berarti masalahnya di asam lambung tuh Om Rizal masalahnya di asam lambung ya tapi ada orang jam 7 ini baru habis makan nih ya tapi jam 8 udah lapar lagi padahal gak orang begitu ada tuh jam 7 abis makan jam 8 udah lapar lagi ya itu yang masalahnya bukan asam lambung tuh Om ya masalahnya itu pada empadu hmm itu sepan panjang ya masalahnya pada empadu ya kalau masalahnya lambung itu gak secepat itu ya kalau masalahnya dia asam lambung dia makan jam 7 ini dia baru terasa lapar lagi mungkin jam 9 setengah 10 itu baru dia tapi kalau jam 7 abis makan jam 8 lapar lagi itu bukan lambung dong ya itu empadu yang bermasalah ya ya kejalannya hampir sama lapar lapar cuma bedanya apa bedanya nanti di air ludah kalau asam lambung ludah kita akan asam tapi kalau empadu tadi ludah kita ini akan terasa baik oke sudah terjawab ya Om Rizal ya ini waktu sudah semakin sudah mau maghrib nih jadi rasanya sudah harus berhenti ya sudah harus stop nih iya nggak Mona ada pertanyaan nggak Mon atau mau kita sudahi aja enggak but abis aja oke ya mungkin sebagai penutup ya bisa dijawab apa ada pertanyaan tadi tuh dari Mimik kalau di Jakarta praktek dimana ya terus nanti boleh dipanggil ke tempat Bumi Mimik ya nanti bisa dikontek kemana gitu Om gimana Om ya kalau ingin ini ya saya sebetulnya ngajar ya banyak keliling ya tinggal saya di Kalimantan Selatan ya di Banjarmasin tepatnya terus sekarang ini saya di posisi di Palangkaraya Kalimantan Tengah Pekan depan Sabtu Minggu saya di Balikpapan Pekan depannya lagi saya ada di Semarang jadi keliling terus ya jadwal ke Jakarta itu rencananya tanggal 10 sampai tanggal 13 Juli ya tanggal 10 sampai 13 Juli saya di Jakarta kalau mungkin teman-teman mau janjian boleh ya nanti mungkin kita jumpanya sore atau malam ya karena kalau pagi sampai siang mungkin saya ngajar ya jadi kita bisa jumpa sore sampai malam ya insya Allah untuk nomor kontaknya mungkin mungkin bisa tanya apa Budi itu ya saya ya ok boleh ya jadi kurang lebih saya posisi saya nanti tanggal 10 itu di Depok ya tanggal 10 Juli ya 10 Juli itu di Depok tanggal 11-12 itu saya posisi di Cibubur ya posisi di Cibubur tapi nanti bisa apa ini ya bisa janjian lah ya mau jumpa dimana mungkin di sekitar itu ya iya kan nanti kalau janjian kalau yang di Balikpapan hari Sabtu dan hari Minggu besok saya di Balikpapan saya ada pelatihan aku tuh bisa ketemu sama Om Joko tuh Om Joko di Balikpapan ya Om iya betul iya betul ini kontra 4 kontri iya pelatihan saya pelatihannya di hotel WIS ya di WIS hotel Jalan Sudirman Jalan Sudirman Balikpapan ya saya Sabtu Minggu ada di sana pekan depan siap-siap bisa janjian ya oke baik eh terima kasih eh semua sudah terjawab mungkin eh masih ada juga sih sebenarnya yang namanya penyakit apalagi di usia-usia segini ya pasti banyak banget yang mau ditanyain eh saya aja tadi mau nanya jadi jadi bingung yang mau ditanya yang mana ya soalnya penyakit gua banyak banget gitu akhirnya jadi gak berani nanya gitu kan mungkin aku rasa juga teman-teman yang mau partisipasi juga eh di sore hari ini bingung atau eh malu-malu takut kali ya gitu ya ngeri-ngeri sedek takut kebaca eh penyakitnya apa gitu tadi juga eh sempat banyak yang hubungi saya eh takut ah gitu gak punya tema hari ini gitu jadi eh ya mudah-mudahan sebenarnya kan bukan bukannya kita takuti ya tapi kita bisa eh apa namanya eh mencegah atau kita bisa mengobati dengan dengan cara-cara yang yang tadi di dikasih tahu sama Om Tri ya back to nature gitu gak Om oke ya baik eh sudah cukup rasanya kita di sore hari ini terima kasih Om Tri Ardhani yang sudah memberikan sharingnya ke kita semua tentang back to nature jadi kita eh mulai saat ini mungkin sebenarnya sih udah telat ya tadi yang disampaikan sama Om Tri ya sudah telat nih kita harusnya dari usia 40 itu sudah 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 habis tuh ya sudah sudah mulai jaga-jaga gitu kan untuk back to nature berada di alam ya sebenarnya bukan hanya untuk meningkatkan tadi ya disampaikan ya bukan hanya untuk meningkatkan eh suasana hati saat eh kita berada di alam tapi juga efek eh jangka panjangnya itu banyak ya ternyata ya eh efek jangka panjang yang positif kayak bisa menghilangkan apa tadi depresi gitu kan terus penyakit-penyakit yang lainnya gitu kalau kita bergaul atau dekat dengan alam gitu ya dan juga eh obat-obatan juga eh lebih baik eh apa namanya kita kembali ke alam gitu oke baik untuk eh dari umtri ini ada beberapa ada beberapa paket nanti bisa saya kirimkan buat teman-teman ya ini ada paket uhu paket bir peletok ya ini bisa dicoba ini manfaatnya ada di dalam ya umtri ya manfaat-manfaatnya ada ya oke siapa yang mau silahkan eh japri ke saya ya eh jadi gak ada game silahkan aja japri ke saya saya mau gitu ya nanti saya kirimkan oke baik eh terima kasih umtri atas kehadirannya atas sharingnya di kesempatan hari ini sebelum kita tutup kita foto dulu ya sama-sama ya dinyalakan kameranya oke Ninin Ade Zulkarnain Desi Nurul Gita Kiki Wawan Kiki kameranya hilang nih udah dicari kameranya dikemanain Don Tentang Terimakas Terimakas enang ini ada di Terima kasih telah menonton!